Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Atau percampuran beberapa unsur yang mempengaruhi kita untuk masuk ke seni bonsai itu tersebut Di antaranya adalah unsur untuk pemahaman dan penciptaan sesuatu bentuk dari sebuah pohon yang kita inginkan Tidak berbeda seperti kita Jadi pohon itu adalah suatu simbol kehidupan Banyak sekali dan kita sangat membutuhkan peranannya dalam keseharian kita Dan dari beberapa jenis seni yang aku ketahui Terutama di bonsai dan musik aku juga pemusik Seperti dari awal aku bilang bahwa bonsai itu adalah seni kolaborasi atau seni percampuran dari beberapa seni Terutama di bonsai itu ada beberapa seni yang memang berperan aktif Dan itu kaitannya yang pertama adalah seni rupa Dalam seni rupa itu kita bisa lihat di bonsai bahwa disitu ada satu pohon Pohon itu katakanlah itu sebuah seni rupa yang hidup atau tumbuh Berbeda dengan patung Kalau patung memang dia benda mati yang kita ciptakan seolah hidup Dengan pola dan gambar yang ada dalam patung tersebut Tapi dia tidak tumbuh Tapi kalau pohon kita ciptakan suatu seni rupa dalam sebuah pohon Ada bentuk, ada pertumbuhan dan ada kehidupan Untuk yang kedua dalam seni bonsai itu ada juga seni tari Dimana disitu ada gerak Disitu ada irama Suatu gerakan cabang dan ranting Bahkan dari batang utama kita menciptakan suatu gerak dasar Jadi aku bilang disitu seolah seperti tarian Jadi seni tari itu kan ada sebuah gerak juga Dan di bonsai ini juga ada gerak dasar, gerak cabang, gerak ranting dan lainnya Itu yang aku sebut bahwa di bonsai ada juga seni tari Dan yang ketiga ini adalah seni yang saya lakoni juga Jadi di seni musik Dalam bonsai itu ada percampuran seni musik juga Dimana dalam sebuah bonsai itu ada dimensi ruang kosong Dan dimensi ruang isi Ruang kosong maksud saya adalah dimensi-dimensi dimana kita bisa melihat atau menerawang Lebih ke dalam suatu tampilan pohon itu tersebut Dari beberapa cabang dan ranting pasti terisi untuk mempertahankan konsep kehidupannya Mempertegas tampilan dan dimensi-dimensi yang ada Kenapa saya bilang di bonsai itu ada seni musik juga Karena seperti yang sudah aku jelaskan tadi Di musik itu adalah bagaimana cara kita memanage Antara bunyi dan diam Jadi kalau selalu berbunyi itu bukan musik Dan kalau selalu diam tentu saja itu bukan musik Disini pengertiannya kalau hanya selalu bunyi dan itu selaras Itu hanya suara bukan musik Dan kalau itu pun diam hanya diam Itu pun kehampaan turut aku kosong Kekosongan yang tidak terisi Jadi memang harus ada konsep isi dan kosong dalam seni musik Itu pun ada di seni bonsai Dimana tadi adalah kita menciptakan dimensi Dimensi isi dan dimensi kosong dari tampilan suatu bonsai Sekarang mungkin masih tren ya Tren pebonsai dari beberapa Doron Doroku yang pemula juga Maaf bukan bermaksud apa-apa yang jelas Untuk memulai ke suatu bonsai Yang pertama kali yang harus Doron Doroku capai adalah Sukai dulu bonsai Sukai dulu bonsai Sukai dulu prosesnya Sukai dulu tahapan-tahapan yang ada Karena dalam dunia bonsai ini bukan suatu proses instan Kita tidak bisa membuat bonsai Dalam satu dua jam kita tidak bisa Dia butuh waktu Dia butuh tempo yang lama Bahkan mungkin sampai bertahun-tahun Jadi tidak bosan saya selalu menghimbau kepada Doron Doroku semuanya Untuk selalu mencintai bonsai Sukai dulu bonsai Baru kita lanjut ke trap-trap selanjutnya Dari situlah nantinya kita bisa menikmati dari segi keindahannya Dari segi tampilannya Dan jika kita beruntung Doroku Kita pun akan mendapatkan dari nilai jual yang Wow Masih Doron Doroku juga sudah paham Tapi itu pun melalui tahapan-tahapan yang tidak sebentar Semoga bermanfaat Semoga dapat menambah pengalaman Doron Doroku semua Dan semoga Doron Doroku Tetap bisa lanjut di dunia bonsai Satu pesan saya Tetap semangat Tetap optimis dalam segala hal Dan tetap di Rezet Bizet Doroku Karena di Rezet Bizet tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti Terima kasih Doroku Terima kasih Terima kasih